Halo guys, kembali lagi di channel programmer drag and drop Kita sudah berapa ya, hampir 3 bulan, gak update sama sekali Dan karena kesibukan ya, luar biasa karena masih banyak pekerjaan kita Dan covid ini terutama menjadikan kita lebih sibuk daripada hari-hari yang lain Jadi belum sempat upload Cuman saya coba kemarin ngecek ya, tiap hari saya coba cek di komentar ya Banyak yang tanya-tanya gitu kan Saya coba dan teman-teman di Z-Element untuk coba nge-cover Untuk coba balesin satu-satu Cuman ya mungkin ada yang terlewat dan gak semuanya bisa dibalas Tapi intinya pandemi ini sebagai momentum bagi teman-teman yang ingin bergerak di bidang development Web design dan lain sebagainya Karena perkembangan IT saat ini kita dikejar oleh perkembangan IT Dan kita harus lebih concern dan butuh effort yang lumayan tinggi sebetulnya Tapi gak apa-apa Kita akan coba di kali ini ada yang menarik Dia bertanya tentang ini ya Saya dapat komentar dan beberapa kali ditanya tentang ini Apa namanya Berapa sih standar pembuatan website Nah ini teman-teman juga perlu tahu Saat ini standar pembuatan website Kalau kita lihat secara umum Pasti teman-teman bingung ya Ada yang 1 juta Ada yang 500 ribu Ada yang 3 juta Ada yang 10 juta gitu ya Ada yang berapa juta lah gitu Banyak ya Ada yang sekian juta Macem-macem beragam Tapi yang jelas pembuatan website Saat ini Sesuai dengan fitur dan kebutuhan Biasanya dia Terdiri dari yang pengalaman kita ya Kurang lebih terdiri dari 3 komponen Kalau gak salah Komponen pertama mungkin Terdiri dari Fungsi Fungsionalitas website itu Fungsi-fungsi dan fiturnya apa saja Yang kedua Tentang Kesulitan Yang ketiga Tentang Pemrograman yang dipakai apa Baru yang keempat ya Yang keempat tampilan Dari situ sih Cuman Sampai saat ini pun juga Tidak ada yang bisa memastikan Berapa sih harga website Profesional Belum ada Cuman Kalau dari kita Biasanya kita itu Menghitung dari Beban tadi Programmer Sekarang dari programmer Kurang lebih Per jam itu Ya ini gak terlalu tinggi Dan gak terlalu Bawa Yang tengah-tengah itu Per jam itu 195 ribu Ada yang lebih tinggi Sesuai dengan company Ada yang bahkan lebih rendah Tapi rata-rata 100 sampai 200 ribu Per jam Biasanya seperti itu Nah Untuk estimasi Development website nya Itu kan Macem-macem ya Kalau kita ambil dari Ini situs Webvig Itu untuk kita membuat Satu website Itu ya Dari mulai Nama domain SSL Web hosting Style Responsive Interactive Content management system Dan lain sebagainya Itu kurang lebih Kita membutuhkan Berapa itu 12 sampai 150 ribu US Nah Kurang lebih segitulah Nah Ini Ini gak jadi patokan juga Di luar sana juga Banyak yang murah Bagus Ya kan Tapi yang jelas Ada harga Pasti ada rupa Gitu ya Nah Ini menarik Jadi teman-teman yang mau Bikin website Jangan pusing Ini ada harga 10 ribu Ada harga 50 ribu Misalnya kan Ada harga 1 juta Ada harga 3 juta Jadi teman-teman Sesuaikan dengan Kebutuhan Apa yang harus ditanya Nah ini penting nih Ketika teman-teman Pengen bikin website Yang harus ditanya Itu satu Tentang Apa ya Tentang Website itu Dibuat menggunakan Apa Bagaimana keamanannya Support sistemnya Seperti apa Kemudian Servernya Kapasitasnya Seperti apa Keamanannya Bagaimana Hal-hal Yang Hal-hal itu mungkin Sebagai landasan Sedikit untuk bertanya Apa saja Apa saja Sebetulnya Yang akan Dia berikan Dengan harga Seperti itu Nah ini Kita mungkin Tidak bisa Ngasih Terlalu banyak Hari ini Ini cuman Pembukaan Saja Ya insyaallah Kita akan mulai lagi Mulai besok Satu hari Mungkin Saya buatkan Video Satu Satu Saya punya list Apa namanya List Tentang Apa itu WordPress Itu Sampai Ratusan Judul Jadi Mungkin masih Banyak sekali Ditambah nanti Teman-teman Yang pengen Forum Komentar Pengen Ada apa yang Mendesak Nanti kita Buatkan Kenapa kita Buatkan Karena Saat ini Ya teman-teman Produk digital Itu sangat Dibutuhkan Dari seluruh Pihak Mungkin Dari Apa ya Dari mulai Lembaga pendidikan Dari mulai Pemasaran Dari mulai Online store UKM Profile Company Saat ini Semuanya Membutuhkan Itu Sehingga Teman-teman Juga harus Bisa Survive Di sana Nah Saya tahu Pengunjung Website Dan pengunjung Channel kita Ini kan Bukan hanya Orang biasa Teman-teman kan Pasti teman-teman Yang baru Mulai belajar Bikin website Belajar Pemrograman Dan lain sebagainya Nah Jangan sampai Kehilangan Momentum Saat ini Momentum Yang paling pas Untuk belajar Itu Nah Ada cara Bagaimana kita Cepat untuk Belajar Cepat untuk Belajar Website Dan lain sebagainya Cara paling cepat Adalah Jual website itu Ke orang lain Bisa atau tidak Nanti Itu Banyak tutorial Banyak Cara Nanti kita bisa Bantu Yang jelas Apa Teman-teman Harus Mencoba Jual Jual Saja Ke orang lain Kenapa Karena dari sana Kita bisa Terdorong Untuk bisa Lebih cepat Speednya Kalau kita Berjalan 1 km Per jam Kalau kita Di belakang ini Dikejar Sesuatu Atau Dikejar Polisi Itu bisa Jadi 2 km Per jam Jadi kita Butuh itu Untuk bisa Berjalan Lebih maju Nah Mungkin Ini hanya Introduction Aja Kita akan Mulai lagi Teman-teman Jangan khawatir Yang Pengen Apa namanya Tutorial-tutorial Tolong ditulis Di kolom komentar Aja Kemarin Kita Agak sibuk Karena Menyelesaikan Banyak Kerjaan Salah satunya Kemarin Kita ada Di Beberapa Apa Namanya Ada Di Beberapa Kementerian Yang Belum Selesai Ada Dikari Kementerian Ada Aplikasi Kita Banyak Ini Ini Portfolio Cuman Gak Bisa Kami Sampaikan Semua Tapi Yang Jelas Ini Aplikasinya Ya Macem-macem Lumayan Jadi Kemarin Mungkin Teman-teman Banyak Yang Nunggu Ada Update Lagi Atau Enggak Dan Sebagainya Ya Memang Gak Bisa Update Langsung Kemarin Karena Memang Sibuk Sekali Dan Insya Allah Ini Sudah Agak Longgar Teman-teman Di Kantor Sudah Bisa Handle Kerjaan Jadi Kita Mungkin Akan Mulai Kemarin Agak Sibuk Ada Aplikasi Android EOS Terus Base System Terus Apa Apalagi Online Banyak Yang Minta Ujian Online Sebagainya Telekonfer Dan Apa Alhamdulillah Kita Sudah Selesai Kita Cukupkan Sampai Disini Pertemuan Mungkin Yang Buat Judulnya Ini Apa Ya Berapa Si Biaya Pembuatan Website Atau Nanti Kita Bikin Yang Lebih Spesifik Lagi Oke Oke Terima kasih Banyak Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Jangan Lupa Tetap Semangat Buat Prodiktivitas Kita Lebih Baik Di Masa Pandemi Momentum Yang Baik Untuk Teman Yang Bergerak Dunia Digital Kami Merasakan Itu Dan Sampai Jumpa Jangan Lupa Like Comment Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya